Intro Halo selamat siang Pak Mirsa Jumpa lagi bersama kami Rumah Jogja dan Bis Pada hari ini Kita akan mereview sebuah Rumah yang ada Di dalam perumahan elit Di daerah Jalan Kaliorang KM8 Tepatnya di dalam Perumahan Pesona Merapi Ataupun Merapi Viu Ada satu unit rumah Tipe 200 Dengan luas tanah 252 Hadap utara Dan hadap barat Ini yang hadap barat Seperti ini Pak Mirsa Huk Pemirsa Dekat dengan posat pump Akses jalan Mobil bisa papasan Sehingga bisa parkir Di depan rumah Ini yang ada barat Ada taman Kemudian ada Watertoren Ini akses jalan Yang barat rumah Bisa parkir Di sebelah kiri ini Ini Pemirsa Rumah ini Furniture Sudah cukup lengkap Pemirsa Ada Spring bed Sofa Terus AC Water heater Dan lain sebagainya Jadi tinggal Bawa Perabot Saja Dan ini Untuk Utara rumah Ini Mobil Bisa papasan Ini Sebelah kiri Adalah Posat pump Jadi Sangat dekat Sekali Dengan Posat pump Aman Pak Mirsa Dari Jalan Kaliorang Hanya Sekitar 900 meter Saja Jalan Kaliorang KM 8 Ke Kampus UGM Hanya 4,9 Kilometer Dan ini Tampak Depan Yang Hadap Ke Utara Ini Yang Depan Itu Adalah Jalan Aspal Menghubungkan Jalan Damai Dengan Jalan Kapten Haryati Daerah Jalan Kaliorang KM 8 Dan 9 Ini Yang Barat Rumah Lingkungan Perumahan Pak Mirsa Mobil Bisa Papasan Ini Carpot Cukup Untuk Satu Mobil Dan Beberapa Motor Kemudian Ada Juga Garasi Ini Carpot Listrik Listrik 4400 Watt Ini Garasinya Untuk Lantai Di Carpot Dan Garasi Menggunakan Keramik Ukuran 40x40 Yang Kasar Papirsa Rumah Rumah Model Paris Pemirsa Garasi Menggunakan Besi Dan Wood Plank Ini Pintu Menuju Ruang Tamu Kusennya Aluminium Untuk Warna Cat Di Rumah Ini Didominasi Oleh Warna Putih Aksesoris Pln Menggunakan Progo Jadi Garasi Dan Dari Garasi Kita Masuk Ke Dapur Ini Motif Keramik Berbeda Dari Ruang Keluarga Maupun Dari Garasi Dapur Sudah Ada Kitchen Set Dengan Kompor Tanam Dan Sudah Ada Tabung Gas Ini Sangat Mewah Pemirsa Ini Keramik Keramik Dengan Motif Batu 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 Yang Timbul Jadi Bukan Wallpaper Untuk Yang putih Tadi Tadi Tangan Tangan Menuju Ke Lantai Atas Di Atas Ada Dua Gamat Tidur Di Bawah Tangga Ada Almari Yang Bisa Difungsikan Untuk Tempat Sepatu Ataupun Rak Ini Ruang Keluarganya Pemirsa Sangat Mewah Lantai Granit 60x60 Yang Motif Sangat Luas Pemirsa Untuk Ruang Keluarga Bisa Untuk Area Makan Dan Area Keluarga Kemudian Ini Adalah Area Ruang Tamu Sudah Ada Sofa Di Samping Sofa Juga Ada Almari Kecil Di Bawah Tangga Tadi Ini Yang Pintu Depan Tadi Jadi Untuk Tamu Lewat Sini Ini Sudah Ada Gorden Kemudian Untuk Kosen Pintu Dan Jendela Menggunakan Aluminium Ini Ada Stop Kontakt Kemudian Ruang tamunya Ini Pemirsa Dominasi Warna Putih Di Di Atas Ada Lampu Gantung Kita Masuk Ke Kamar Tidur Yang Pertama Ini Kamar Tidur Pertama Jendela Ada Utara Taman Kemudian Ada Spring Bed Yang Double Ada AC Kemudian Kamar mandi Ada Di Luar Kalikus Ini Kamar mandi Tamu Kloset Menggunakan Kloset Duduk Ada Wistafel Merknya Semua American Standard Ada Shower Juga Ini Boven Hadap Ke Yang Barat Tadi Pemirsa Dan Area Keluarga Sangat Luas Pintu Utama Hadap Ke Barat Yang Ruang Keluarga Jadi Ketika Dibuka Cahaya Masuk Cahaya Dan Mudara Bisa Masuk Dengan Mudah Kita Ke Kamar Tidur Yang Kedua Pemirsa Ini Adalah Kamar Tidur Yang Ukurannya Paling Luas Di Rumah Ini Ada Kamar Pandi Dalam Yang Juga Luas Ukurannya Untuk Lantai Menggunakan Sejenis Seperti Parkit Ataupun Kayu Kusen Sama Menggunakan Aluminium Di Kamar Tidur Ini Ada AC TV Springbed Dan Ini Adalah Kamar Mandinya Ada Wastafel Proses Duduk Amerikan Standard Sauer 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 Ada Water Heater Juga Pemirsa Ini Springbed Masih Baru Dan Ada TV LCD 32 in Kusen Aluminium Ini Ada Area Keluarga Dan Kita Ke Kamar Tidur Yang Ketiga Ada Springbed Juga Jadi Total Di rumah Ini Ada 3 Buat Springbed Sini Ada Kamar Mandi Dalam Di Sebelah Kiri Kamar Mandi Ada Satu Buah Jendela Adap Ke Barat Ini Sudah Ada Jack Antena TV Ini Kamar Mandi Dalam Closet Aluminium Closet Duduk Dan Ada West Tafel Juga American Standard Ada Water Heater Boven Ada Barat Lantai Springer Fen kembali ke area keluarga jadi lantai di ruang keluarga dengan ruang kamar tidur berbeda pemeriksa ini tampak atasnya di sini kita bisa lihat akses jalan dan kita akan naik ke lantai atas pemeriksa ini tangganya untuk naik ke lantai atas tangga menggunakan besi pegangan kayu dan di sebelah kanan ini adalah kayu untuk lantai di atas sama dengan yang kamar tidur ini kamar tidur yang keempat kosongan pemirsa jadi yang ada spring bed AC water heater jadi lantai bawah ini untuk kamar tidur yang keempat cukup luas namun tingginya hanya sekitar 180 sampai 2 m sini kita bisa melihat area dapur dan area ruang keluarga jadi untuk semua pintu di rumah ini menggunakan kusen aluminium ini kamar tidur yang kelima yang paling kecil pemirsa bila tidak digunakan bisa untuk area musola ataupun gudang ada satu buah jendela hadap ke ruang keluarga nah ini pemirsa total lima buah kamar tidur tiga kamar mandi untuk spring bed semua ada di lantai bawah ini untuk tangganya tidak terlalu curang pemirsa bisa melihat dapur dari sini baik pemirsa demikianlah review kita hari ini dari perumahan pesona merapi terima kasih jangan jangan lupa untuk like comment dan subscribe apabila ada yang ingin ditanyakan bisa hubungi kami melalui via di nomor ini terima kasih